Hai Andika, guys disini di video kali ini kita akan membahas sebuah HP gaming dengan harga sekitar 2 jutaan 2 jutaan kecil aja dan HP ini sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan layar resolusinya QXD menarik banget kan? tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif dan memperkenalkan ini adalah Sharp Ahwos SHV42 jadi ini saya beli bekas ya dengan kondisinya sih masih mulus banget jadi bener-bener tidak ada lecet ataupun bekas pemakaian cuman ya kondisinya seperti ini batangan aja jadi tidak ada charger hanya HP aja dan Sharp Ahwos SHV42 ini di launching itu tahun 2018 jadi umurnya sekitar 2 tahun lah dan kalau secara desain, desainnya ini menurut saya ya masih sharp banget gitu dengan build quality kalau sharp sih itu kayak bener-bener solid banget walaupun di website ataupun di GSM Arena tidak ada keterangan dia pakai Corning Gorilla Glass atau enggak cuman panel layarnya sharp yang IPS dengan panel EXO ini bener-bener solid banget jadi kalau misalkan saya ketuk-ketuk di bagian kacanya ini bener-bener solid banget kemudian di bagian area belakangnya juga terbuat dari kaca kemudian di bagian belakangnya terdapat dual camera 22MP dan juga 16MP kemudian juga ada flash disini ada logonya Ahwos dan di bagian bawahnya kalau misalkan kalian kelihatan ini ada tulisannya Sharp Ahwos SHV42 dan untuk tulangnya ini dia juga pakai aluminium jadi enggak ada bahan yang menggunakan plastik mungkin pada tahun 2018 ini termasuk HP mid-range atau mungkin HP flagshipnya dari Sharp karena dia udah pakai Snapdragon 845 dan BTW ini adalah HP second dengan Snapdragon 845 termurah yang pernah saya beli biasanya itu Rp 2.500.000 ke atas ini harganya sekitar Rp 2.200.000 aja untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi oke lanjut jadi di bagian kanannya terdapat volume up, volume down kemudian ada tombol lock dan off kemudian di bagian atasnya masih ada audio jack dan disini juga ada wifi antena kemudian di bagian bawahnya terdapat konektor Type-C, lubang mic dan juga ada speaker di bagian sini juga ada speaker di atasnya cuman ketika saya gunakan untuk playing YouTube musik itu yang bisa aktif cuman speaker yang bawah mungkin ini cuman speaker untuk telepon aja kemudian di sebelah kirinya terdapat SIM tray dan sekarang langsung aja coba kita buka ini sebenarnya udah saya isi kartu aksis ya nah jadi untuk SIM tray-nya dia single SIM dan juga ada satu slot untuk dedicated microSD yang bisa support up to 256 GB cuman sekarang saya pengen isi kartu lain untuk telekomsel karena untuk nyoba sinyal juga jadi apakah dia bisa dan sekarang langsung aja kita coba untuk telepon apakah dia masih bisa tapi seharusnya sih masih bisa ya karena ini kan keluaran 2018 jadi kita coba aja deh ini nomor saya simpati ini nomor saya telekomsel nah jadi udah terhubung ya oke dan sekarang kita coba untuk telepon balik dari nomor XL ke nomor telekomsel apakah bisa juga tapi seharusnya bisa sih nah ini bisa ya jadi untuk SIM card aman karena memang ini keluaran tahun 2018 lanjut jadi sekarang kita cek untuk skor benchmarknya di AnTuTu jadi tadi juga sudah saya tes untuk AnTuTu nya dan coba kita lihat Snapdragon 845 di Sharp SHV42 ini mendapatkan skor yang masih cukup tinggi ya 309 mungkin kalau dulu 2 tahun lalu udah flagship Snapdragon 845 tapi sekarang jadinya skornya mid-range seperti ini dengan detailnya untuk benchmark AnTuTu kira-kira skornya seperti ini oke sekarang lanjut kita coba lihat untuk hardware config nya jadi untuk spesifikasinya lebih detailnya seperti apa nah untuk sistem Android nya dia masih menggunakan Android 8 dan ini mentok udah saya coba upgrade ke Android 10 gak bisa jadi mentoknya di Android 8 kekurangannya disitu ya tapi namanya sampai bekas ya seperti itu sih ya kemudian untuk GPU nya pakai Adreno 630 dan untuk resolusi layarnya QXD dengan 1440 x 3040 kameranya 22MP 16MP kemudian RAM nya pakai LPDDR4X dengan RAM nya itu 4GB memori internalnya 64GB kemudian untuk kapasitas baterai nya kalau dibandingkan HP mid-range atau HP low-end sekarang pun masih terlalu kecil ya hanya 3130 mAh untuk beratnya 181 gram oke jadi mungkin sekarang buat kalian yang gak percaya AnTuTu kita coba juga di 3DMark dulu oke 3DMark nya untuk 3DMark skor nya di Slingshot Extreme itu 3964 masih cukup tinggi juga kemudian untuk di Geekbench performa single core nya 512 dan multi core nya 1804 kalau untuk performa gaming nya PUBG kita bisa dapet settingan smooth extreme 60 fps dan kalau misalkan scene nya standar seperti ini hanya lari-larian seperti ini ya dia memang bisa stabil 55 sampai 60 fps lah cuman kalau misalkan scene nya udah mulai padat dengan saya naik mobil kemudian ada yang nembakin itu bisa drop sampai sekitar 38 dan 39 fps ya memang gak lag cuman ya drop nya hampir separuh dari 60 bisa sampai sekitar 30an fps kemudian lanjut ke game Honke Impact 3 dengan settingan rekomendasinya itu auto di angka 3 dan di Honke Impact 3 ini dia juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan stabil di 30 fps di game terakhir kita coba di game yang sering banget kalian request yaitu Genshin Impact gamenya ini mirip seperti The Legend of Zelda yang ada di Nintendo ya bahkan musuhnya aja saya lihat ada jelly-jellinya cara ambilnya juga sama BDW ini pertama kali saya main Genshin Impact dan ternyata saya ketagian untuk Sharp SHV42 ini dia masih bisa playable untuk dimainkan cuman kadang drop sampai di sekitar 20 fps kalau misalkan framenya lagi padang dan tadi juga sudah saya tes untuk CPU throttlingnya jadi ini saya tes 30 menit dan di menit ke 15 udah turun dari awalnya bisa load 100% kemudian dia stabil di 80% kemudian throttling sampai ke sekitar 60% dan memang Snapdragon 845 di Sharp SHV432 ini cukup panas jadi kalau misalkan kalian bermain game harus pakai casing biar tangan itu gak langsung menyentuh bodinya karena lumayan panas kemudian kalau untuk sensor-sensornya juga lengkap yang absen itu ada sensor suhu sensor suhu aja untuk sensor lain seperti Jiro proximity kemudian accelerometer itu ada semua kemudian tadi saya ada bilang kalau Sharp Aquos SHV432 ini adalah HP gaming karena dia memiliki refresh rate 120Hz kata seller-nya jadi kalau kalian lihat di link pembelian yang ada di deskripsi dan kalian lihat deskripsi seller-nya itu katanya memiliki refresh rate 120Hz hmmm enggak sih ya jadi ketika saya cek di Antutu untuk refresh rate-nya dia agak ganjil memang jadi 100Hz biasanya kan kita 60Hz kemudian 120Hz kemudian 144Hz nah untuk Sharp Aquos SHV432 ini kalau di Antutu register-nya 100Hz kemudian di AIDA pun dia juga kebacanya 100Hz jadi kalau misalkan saya tekan di display sini nah seperti yang kalian lihat 100Hz bukan 120Hz dan cara mengaktifkannya pun agak tricky jadi kita harus masuk dulu ke settingan kemudian tampilan kemudian tampilan kecepatan tinggi ini dan kita aktifkan aplikasi mana aja yang pengen jalan di 100Hz bukan 120Hz ya memang kalau misalkan kita masuk ke bagian menunya ini ketika swipe up swipe down kerasa lumayan cepat sih ya ketimbang yang 90Hz tapi enggak begitu kerasa yang sampai signifikan gitu bahkan saya merasanya feel-nya itu sama dengan yang 90Hz oke jadi lanjut untuk Netflix karena banyak yang tanya biasanya Netflix-nya bisa high definition enggak langsung aja kita coba nah tiap buka aplikasi juga bakalan ada notif memaktifkan fitur tampilan kecepatan tinggi enggak seperti itu jadi untuk refresh rate-nya harus diaktifkan satu persatu di aplikasinya oke sekarang kita coba lihat untuk Netflix-nya nah walaupun resolusinya QXD 1440x3440 tapi di Netflix-nya masih L3 jadi dia belum support Full HD ataupun XD tapi kalau misalkan di YouTube seharusnya sih bisa 1440p tapi kita coba aja nah jadi kalau di YouTube dia bisa 1440p 60fps dengan XDR juga jadi layarnya juga sudah support fitur XDR kalau misalkan kita pakai settingan yang ini kira-kira kualitas gambarnya seperti ini wow ya kalau kualitas layarnya sub sih ya sama kayak kalian nonton TV di sub menurut saya karena gambarnya itu detail banget dan panel EXO dari sub itu salah satu panel IPS yang saya suka gue bilang untuk user interface kameranya kira-kira seperti ini dan karena dia dual camera jadi kita bisa switching ini wide kemudian ini ultra wide ultra wide-nya kira-kira jaraknya seperti ini dan untuk videonya dia bisa record sampai 4K dan kalau misalkan kalian ke distract dengan disini ya ini bukan tombol home jadi kalau misalkan kita pencet-pencet seperti ini gak bakalan balik ke home tombol home-nya tetap ada di tengah ini adalah sensor fingerprint dan pertama kali pakai saya juga bingung saya pikir ini adalah tombol home kemudian tombol back and forward ada disini jadi seharusnya posisi seperti ini posisi yang awkward posisi yang aneh gitu menurut saya oke lah jadi mungkin cukup segitu aja video review dari hp sharp shv432 hp gaming 2 jutaan yang sebenarnya hp ini juga udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID cuman baru sekarang saya bisa waktunya untuk memenuhi request mungkin buat kalian yang juga punya requestan lain bisa tulis aja di kolom komentar pasti akan saya carikan jadi kalian request aja karena itu juga membantu saya untuk membuat konten selanjutnya karena saya gak tau hp apa aja yang lagi hype hp apa aja yang harganya lagi turun tanpa kalian kasih tau dan untuk kekurangannya shv432 ini menurut saya satu yang paling signifikan dia panas di 42 derajat celsius dan kerasa banget jadi kalau gak pake casing tangan itu ketika bermain game apalagi game genshin impact tadi ya itu kerasa lumayan panas kemudian kekurangan lain frame nya terlalu tebal dan kalau kelebihannya murah dengan build quality premium ya bisa dibilang mantan hp mid range yang udah turun harga lah oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya Andy Kasih Taya Budi and see you on the next video bye 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 bye